Kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar merasa penahanan Rizik Syihab tidak berdasar. Di sisi lain, Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum Hussein Syihab merasa penahanan Rizik Syihab sudah sesuai peranata hukum. Tapi yang kita pemasalahan kini ini bukan soal kondisinya. Dalam hal ini bukan soal kondisinya, tapi soal penahanan Habib Rizik yang diduga melanggar kebentuan keundangan-keundangan. Saya sudah ulang-ulang bahwa perlenggarannya adalah yang pertama, yang berhak penahanan itu majelis yang memeriksa bukan waktu penandangan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, atas penetapan itu kami sudah lakukan kasasi. Kita sudah mengajukan kasasi ke pengadilan negeri sesuai dengan pasal 30, Undang-Undang Mahkamah Hukum. Kan begitu. Nah tapi mereka menolak. Padahal dari dasarnya, itu yang kita permasalahkan. Ketidakadilan ini. Jadi kalau masalah Habib Rizik dibebaskan, kami tahu itu mustahil dan nggak mungkin. Kami ngerti gitu loh. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah keadilan tidak ditegakkan. Ya penahanan Habib Rizik dilakukan hal administrasi. Itu problemnya. Menurut saya sahaja mbak. Karena ada KUHAPnya loh. Di dalam KUHAP itu dijelaskan ketika pengadilan negeri untuk permohonan ya. Untuk permohonan penanganan itu, penahanan itu bisa mengirim surat selambat-lambatnya. Karena kan Habib Rizik ini koges menurut saya ya. Karena ada tiga perkara. Beliau di perkara ini ada penahanan. Hanya yang dipermasalahkan sama Januar ini kan masalah rumah sakit.